Ada artis yang wanita, seorang wanita mungkin kalian tahu banget, saya pasti yakin mereka tahu Anda juga media. Ada artis yang sangat berkesan kebal hukum, tapi kenal kasus hukum yang di luar perkiraan dia bisa sampai memasukkan dia dalam serap. Demikianlah rekam jejak digital salah satu Youtube Matao berjudul Full Ramalan Mengerikan Mbak Yu di tahun 2021. Dalam video tersebut, Mbak Yu mengatakan akan ada artis yang terkesan kebal hukum akhirnya ditahan atau dimasukkan dalam sel karena kasus hukum. Bahkan Mbak Yu mengatakan artis tersebut awalnya menganggap sepele kasus yang membelitnya, bahkan merasa di atas angin lolos dari masalah itu. Kasusnya dianggap sepele, dianggap hal yang seakan biasa atau di atas angin dan merasa semua tidak tersentuh, kata Mbak Yu. Akan tetapi Mbak Yu mengatakan artis itu akhirnya masuk sel tahanan juga. Dia pun meminta menunggu siapa figur tersebut. Tapi 2021 sehebat-hebatnya orang, beliau kena masuk dan kena kasus dan sempat masuk sel dan beberapa lama akan terbongkar figur siapa di balik semuanya. Jelas Mbak Yu. Meskipun tahunnya meleset, ramalan Mbak Yu ini ada kemiripannya. Sekedar diketahui, Miki Tamirjani selama ini terkesan sebagai artis yang kebal hukum. Walaupun berkali-kali dilaporkan ke polisi. Yang dapat meneranginya, tiada yang dapat memastikan kecuali kehendaknya, semua pasti di dalam ridonya. Terima kasih telah menonton! Terkadang kita juga salah memandang ketika hidup derita menghadang.